Didirikan Ustadz Arifin Ilham, kini pesantren Azikra dikabarkan di ambang kehancuran, usai dipimpin Alvin Faiz. Kabar mengejutkan datang dari pondok pesantren Azikra milik Ustadz Arifin Ilham. Kabarnya saat ini ponpes tersebut tengah berada di ambang batas kehancuran. Untuk diketahui, sebelumnya sempat beredar kisru yang dibuat Alvin Faiz membuat ponpes Azikra jadi sorotan karena dikuasai oleh segelintir orang. Hal itu diketahui melalui postingan akun Instagram adhanikristianto yang juga mengaku sebagai donatur di pondok pesantren Azikra tersebut. Sejak wafatnya Ustadz Arifin Ilham, Azikra semakin menuju kehancuran. Pembangunan dan kejayaan Azikra tidak lepas dari rahmat Allah. Wasilah Allah melalui Ustadz ad-adi hidayat ofisial dan para ulama setelah jamaah. Azikra milik Allah dan umat Islam, bukan milik sekelompok orang dan tidak boleh dikuasai segelintir orang untuk kepentingan mereka. Tulisnya dalam keterangan mengutip dari Bogor Daily jaringan suara.com Jumat 9 September 2022. Demi Allah saya bersaksi telah terjadi pada Gurunda Ustadz Arifin Ilham Rami Maullah tidak lama setelah wafat terjadi maksiat yang dilakukan orang dalam. Di antaranya perbuatan zina, memfitnah keluarga ulama lainnya, dan banyak menyianyikan amanah. Saya sudah buka siapa orang-orangnya di depan ulama-ulama. Hari ini ayah Andai Eteng Rami Maullah baru wafat tadi pagi. Beliau banyak meninggalkan pesan dan amanah di antaranya adalah penggabungan Azikra. Zenazah juga belum dimakamkan. Tiba-tiba Et Alvin Anusukor 411 jadi ketua pembina yayasan Azikra. Kami bersaksi bahwa Wasien Murobi yang meneruskan perjuangan dan jadi ketua pembina adalah Et Baba Underskor Syukur Underskor Oficial sesuai SK Dewan Syariah dan para ulama. Hargai ulama-ulama sahabat Arifin Orilham. Saya adalah donatur dan jamaah. Ustadz Arifin Ilham, demi Allah saya bersaksi Et Alvin Underskor 411 belum pantas dan belum layak memimpin Azikra. Mana audit masa kepemimpinan Alvin, secara Undang-Undang 16 2001 yayasan Azikra harus diaudit sambungnya. Ia juga mengatakan jika mantan istri Alvin Faiz, yaitu Larissa Chou selama masih menjadi istrinya tidak diajarkan ngaji. 6 tahun tinggal di Azikra, Larissa Chou tidak diajarkan ngaji. Jangankan ngaji, keras saja tidak. Sampai kapan kezoliman ini terus didiamkan? Keji kejam jika perbuatan kita menyiksa. Ustadz Arifin Ilham dan Pak Eteng di alam kuburnya tulisnya lagi. Seperti diketahui, pesantren Azikra didirikan oleh K.Y.H. Muhammad Arifin Ilham untuk mencetak generasi robani ahlul Quran dan ahli zikir pada tahun 2015 di Sentul Bogor. Bila melihat website konfes Azikra, untuk bisa menjadi santri di sana harus merokok kocek 29 juta rupiah untuk putri dan 26 jutaan untuk putra. Terima kasih telah menonton!